Intro Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Engkau Tuhan kami yang dasyat Karenanya kami hanya mau datang kepadamu Tuhan yang menjadikan segala sesuatu Tuhan yang berdaulat atas hidup kami semua Kami mau datang Tuhan karena Engkau menjadi sumber kekuatan kami Engkau sumber inspirasi kami Kami mau datang kepadamu Tuhan karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara Dan kami mengucap syukur kepadamu kalau pagi ini Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan Dengan hati kami Tuhan, dengan iman kami Tuhan Kami membangun akan tatamu Tuhan Supaya Engkau yang bertata dalam hidup kami dan bukan yang lain Tuhan Dan Engkau Tuhan yang akan selalu menerangi kami Tuhan Sehingga tidak ada kegelapan yang berani untuk menjamah kami Tuhan Kami mengucap syukur kepadamu Terima kasih Bapak untuk pagi ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Amin Shalom saudara-saudara Saya akan share bahwa Tentang sedikit permulaannya Saya masih ngomong tentang destiny ya Destiny ala itu Destiny ilahi itu akan Tuhan singkapkan kepada orang-orang percaya Setelah mereka mengalami pertumbuhan rohani Jadi mau tidak mau Orang harus bertumbuh di dalam pengenalan akankah Dalam pengenalan akankah Tuhan Kalau enggak Ya kita enggak ngerti gitu ya Enggak bisa mencapai Tidak semua kita nih Paham apa yang menjadi destiny ilahi dalam hidup kita Karena itu kita masih perlu terus bertumbuh Saya dulu enggak ngerti tentang destiny Seperti Pak Ayus ngomong Saya dulu nih destiny saya itu apa ya Saya cuma mikir satu ketika saya kuliah Saya mikir adik saya urut Saya kelas Nanti mami saya membiayain saya Orang tua saya membiayain saya Tahun ini, tahun depan membiayain lagi Tahun depan membiayai lagi Saya pikir apa ya yang cepat bisa kerja Padahal saya kepinginannya bukan seperti yang saya ambil Ekonomi gitu ya Saya pengennya yang lain gitu Saya pikir itu tujuan saya Dan saya kuliah Ketika saya kuliah Karena itu bukan tujuan saya Saya males belajar Saya enggak kiyang Baca itu paling enggak suka Karena saya SMA bukan bagian yang ekonomi kayak gituan gitu ya Jadi aduh cuma anugerah Tuhan Tiap kali mau ujian Saya belajar dan saya masuk gitu Dan saya lulus Terus banyak yang enggak lulus Saya termasuk salah satunya yang lulus gitu Jadi puji Tuhan Nah sekarang saya Setelah saya kenal Tuhan Saya belajar bertumbuh Saya bersyukur ada di kelompok yang sehat Saya katakan sehat Karena saya berasa saya dibangun Saya ditegur Saya belajar Dan yang perlu kita tahu Setiap hal yang tidak enak itu Membuat kita belajar Dan saya terus ngerti-ngerti Akhirnya saya mikir Oh akhirnya saya ketemu Sebab ada pertanyaan-pertanyaan Gini Kalau kamu sudah layani Kamu tadi senang atau gimana? Tegang Belakangnya Belakangnya sesenang gitu ya Nah ya sudah Terus apa lagi gitu Apa lagi Terus saya terus Orang tuh terus bertumbuh gitu ya Nah sekarang kita Saya himbaw setiap saudara bertumbuh Dan pertumbuhan yang sehat Tidak bisa seorang diri Saudara harus ada di bawah naungan Naungan daripada orang yang punya hubungan dengan Tuhan Jangan cari naungan yang orang sekedar punya ilmu pengetahuan banyak Tapi tidak punya konteks sama Tuhan Jadi kita harus punya konteks sama Tuhan gitu ya Sekarang kita lihat Kenapa Kita tuh gak paham Mengenai destiny ilahi Kenapa gitu ya Kita lihat di dalam Ibrani 5 Ayat 11 sampai 14 Peringatan supaya jangan murtad judulnya Judul ini ya Judul perikopnya Tentang hari itu banyak Yang harus kami katakan Tetapi yang sukar untuk dijelaskan Sukar Banyak sekali yang pengen diomong itu banyak Benar Sudara banyak gitu ya Tapi Kita nih susah ngomongnya gitu ya Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan Lamban dalam hal mendengarkan Tentunya bukan mendengarkan obrolan Mendengarkan akan firman Tuhan Terus Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu Kita nih udah punya Udah Ikut Tuhan lama gitu ya Ikut Tuhan lama Tapi Kok kayaknya masih gak ngerti gitu Kok Kenapa ya saya begini-begini aja Terus Kenapa ya saya senangnya disini saja gitu Nah itu Kita lihat ya Ditinjau dari sudut waktu Sudah seharusnya menjadi pengajaran Kamu masih perlu lagi diajarkan Asas-asas pokok dari pernyataan Allah Dan kamu masih memerlukan susu Bukan makanan keras Sebab barang siapa masih memerlukan susu Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran Sebab ia adalah anak kecil Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa Yang karena punya panca indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat Nah sekarang kalau kita lamban dalam hal mendengarkan Kenapa gitu ya Nah biasanya itu pemahaman firman itu Ngeblok oleh berbagai paham kita Kita dipunya memahaminya Oh iya begini Oh iya begini gitu ya Terus budaya Dan kebiasaan Kebiasaannya kita begini rutinitas Rutinitas udah begini Ya wis gak apa-apa gitu Kalau budaya saya katakan gini Saya ini Orangnya gampang percaya Senang mendengar cerita Dan cerita yang aneh Walaupun membuat saya takut Saya senang denger gitu tuh Senang gak tau Senang Dan gampang percaya Jadi saya tuh termasuk orang yang Gampang di Ngerti sendiri lah Nah Saya tuh untuk membuang hal-hal itu Saya terus bergumul Karena saya memperhatikan Tapi mulut saya berajar untuk Enggak ngucap Kalau saya ngucap Waduh bahaya Saya cuma memperhatikan Memperhatikan Banyak lah Pokoknya saudara juga pasti tau Kalau kita orang-orang Tionghoa kan Suka kayak gitu Apalagi yang tinggal di kota ini Yang lahir di kota ini Udah ngerti Banyak ini Banyak itu Banyak itu Jadi itu tuh kadang-kadang masuk Ngeblok kita loh Ngeblok tuh gini Jadi lagi ngalir Air lagi ngalir nih Blok Lagi ngalir Blok Jadi ketutup Enggak bisa ngalir deras gitu ya Nah itu Sering ngeblok kita Makanya kita lamban Dalam hal mendengarkan Nah oleh karena itu Apa yang kita perlukan Yaitu Pembaruan Akal budi Setiap hari Roma 12 Ayat 2 Sorry tadi saya gak ngomong Sama si Setio ya Tapi semua afal sih Janganlah kamu menjadi serupa Jangan jadi serupa Dengan dunia Sekarang dunia lagi ribut apa Covid lah Vaksin lah Amerika lah Segala macem Segala macem Nah itu ya Jangan jadi Nurutin Kalau omongan manusia tuh Bisa berubah-ubah Nanti sebentar lagi ngomong hoax Sebentar lagi ngomong ini bener Sebentar lagi ngomong ini Mabok Tetapi berubahlah oleh Pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Jadi jangan Kalau istilahnya saya Tut biung Tut biung tuh Aliran banyak orang lagi Cerita ini Kita percaya Sebentar lagi Ini Ngikut lagi Terus diombang-ambingkan Angin pengajarannya Kita gak mau Kita harus Memper Akal budi kita Sehingga kita Sehingga kita Mengerti Semua yang Ilahi Nah lagi kemarin Waktu hari Selasa itu Mengingatkan kita Untuk dapat memilih Yang Tuhan Sedang katakan Jadi setiap Ini adalah tahun Tahun melut Kalau ini Belum tahu Saya Saya tangkap Saya catat Saya pelajari Terus saya ingat Ada teman saya Yang selalu ingat Akan Nubuatan Nubuatannya si A Itu pernah Dinyatakan loh Sama si A tuh Katanya gini Gini-gini Tak perhatikan Saya orangnya Doyannya nyimak Perhatiin Dia cerita Dia cerita Saya perhatikan Iya-iya Iya-iya Memang saya tuh Senang hal-hal Yang istilahnya Belum terjadi Yang akan terjadi Saya rekam Kalau gak terjadi Ya sudah Tapi yang terjadi Saya perhatikan Jadi saya Ingat-ingat Iya-iya Dahulu kalah sebelumnya Saudara tahu Di setiap bulan itu Kita Di Grasya ini Selalu doa Sebulan sekali Siapa-siapa-siapa Kita punya catatan tuh Si A Si B Si C Belum terjadi Belum apa Saya perhatikan Saya perhatikan Iya-iya Bener Iya-iya Bener Terus pelajari Dipelajari Oh itu nasihatnya Tuhan apa Kita harus punya Kehausan Dan kelaparan Untuk mengejar Semua yang Dari Tuhan Yang ilahi Itu harus dikejar Saudara Sebab Tuhan Kita ini Adalah Tuhan Yang roh Kalau Pewahyuan Dari hamba Tuhan Itu kita terima Dan dipahami Dengan roh Kita nih Bukan dengan Pemahaman Yang manusiawi Seperti yang tadi Saya katakan Kalau yang manusiawi Tidak bisa Bekerja maksimal Sekarang kalau Makanan keras Disini dikatakan Makanan keras Adalah Eh atasnya Barang siapa Masih memerlukan Susu Ia tidak memahami Ajaran tentang Kebenaran Sebab Ia adalah Anak kecil Eh bukan ini Satu lagi Kamu masih Memerlukan susu Bukan makanan Yang keras Kalau makanan Keras Tidak bisa Diresponi Dengan Sebagai susu Ini makanan Keras Sebagai susu Tidak bisa Misalnya gini Saya punya anjing Bigel Masih papi Masih lucu-lucunya Saya ingat-ingat Susu Terus Terus Sudah Rada Melas Apa Laper terus Coba-coba Kasih dok Dia makannya Sedikit Sedikit Tapi Banyaknya Susunya Dulu Terus lama-lama Baru makan Dogfoodnya Sekarang Sudah dua bulan Sudah dua bulan Makanannya Tak banyakin Dogfoodnya Dia Tak perhatikan Makanin Dogfoodnya Bagaimana Dia gigit-gigit Sama juga Dengan kita Sekarang Kalau kita Terima firmannya Kita Kalau terima Makanan Rohani Yang sekedar Susu Itu Cuma sekedar Info Cuma Info Informasi Saja Kita senang Hal rohani Kita datang Ibadah Kita duduk Ibadah Datang Duduk Dan dengar Duduk Datang Terus Kita dengar Firman Ya sekedar Masuk Oh saya puas Sudah Saya cukup Saya ngerti Ini dan itu Itu namanya Susu Karena Apa Karena saudara Enggak mau Untuk Membuat Itu Jadi Dilakukan 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 dalam hidup Saudara Jadi Makanan Rohani Susu Hanya sekedar Untuk Memuaskan Telinga Memuaskan Akan Kehausannya Jemaat Datang Terima susu Terima susu Terus pulang Jangan Kita belajar Kalau Makanan Keras Itu Saya bilang Itu untuk Dicerna Dipahami Diaplikasikan Dalam hidup Kita Kita belajar Setiap Makanan Keras Yang Menyangkut Hidup Saya Apa Aplikasikan Dalam hidup Kita Sehari-hari Seperti Pak Yus Katakan Jadi Tangkep Aplikasikan Koreksi Diri Kita Berkaca Dalam Firman Nah Kita harus Seperti Itu Benar-benar Kita harus Terus Mengaplikasikan Dalam hidup Kita Begitu Kita Mengaplikasikan Kita Akan Jadi Sehat Karena Terima Makanan Yang Sehat Lalu Terima Makanan Covid Vaksin Itu Bikin Kita Bingung Saya Tak Dilet Kalau Dua Ada Omongan Yang Panjang Dilet Dilet Isinya Semua Itu Tapi Boji Tuhan Sekarang Sudah 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 Mulai Orang-orang Ngerti Itu Nyebar Saudara Itu Benar Benar Terus Sekarang Kita Lihat Kalau Sikap Hati Sangat Menentukan Kita Sekarang Lihat Jenis Hati Kita Seperti Apa Saya Tidak Perpanjang Saya Cuma Mau Lihat Matius 13 Ayat 3B Sampai 7 Adalah Seorang Penabur Keluar Untuk Menabur Pada Pada Waktu Menabur Sebagian Benih Itu Jatuh Di Pinggir Jalan Lalu Datanglah Burung Dan Memakannya Sampai Habis Tentunya Ketika Jatuh Di Pinggir Jalan Ya Wis Di Ambil Sama Burung Dimakan Sama Burung Sebagian Jatuh Di Tanah Berbatu Batu Tidak Banyak Tanahnya Lalu Benih Itu Pun Tumbuh Karena Tanahnya Tipis Tapi Sesudah Matahari Terbit Layu Jadi Kering Karena Tidak Berakar Tidak Berakar Sebagian Lagi Jatuh Di Tengah Semak Duri Lalu Makan Makin Besarlah Semak Itu Dan Menghimpitnya Sampai Mati Jenis Hati Pinggir Jalannya Jadi Kita Dengar Firman Kita Enggak Berusaha Untuk Paham Dan Tidak Tidak Paham Jadi Kita Dengar Firman Aduh Angelah Dudu Bagian Kita Nah Enggak Boleh Seperti Itu Kita Tidak Paham Tapi Kita Belajar Seperti Maria Menyimpan Dalam Hati Suatu Saat Tuhan Pasti Kasih Saya Pengertian Seperti Itu Jadi Jangan Enggak Usah Enggak Usah Dipelajari Enggak Dengar Pelajari Berusaha Untuk Paham Enggak Enggak Paham Tanya 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 Dibilang Sama Orang Tanya Tanya Tanyalah Sabarlah Bertanya Siapa Mau Jawab Enggak Tanya Orang Lain Seperti Itu Kita Terus Bertanya Itu Membuat Kita Kehausan Pengen Tahunya Banyak Kalau Pengen Tahu Banyak Firman Itu Bagus Kalau Pengen Tahu Banyak Yang Lain Lain Terus Ada Jenis Hati Tanah Yang Berbatu Batu Tipis Orang Yang Enggak Berakar Penuh Konflik Batin Banyak Hal Hal Yang Membuat Kita Enggak Puas Kita Kalau Sudah Penuh Konflik Batin Ini Pentok Ini Pentok Ini Pentok Pentok Terus Kita Cari Alternatif Wislah Orang Cerebon Suka Bilang Orang Cerebon Terus Saya Ngomong Wislah Cari Alternatif Yang Enak Baik Padahal Yang Enak Belum Tentu Benar Jangan Cari Yang Enak Cari Yang Benar Alternatif Cari Yang Benar Yang Tuhan Ngomong Yang Firman Tuhan Katakan Apa Jangan Cuma Yang Enak Jalan Pintas Pokoknya Itu Jenis Hati Tanah Berbatu Batu Jadi Ketika Tanah Berbatu Batu Maka Kita Tahu Ada Hal Hal Yang Enggak Enak Lagi Enggak Enak Lagi Maka Kita Alternatif Yang Aneh Yang Enak Baik Terus Jenis Hati Semak Duri Jenis Hati Semak Duri Itu Sama Juga Mirip Karena Semak Makin Besar Itu Orang Punya Masalah Hatinya Ini Banyak Memang Cinta Tuhan Hatinya Memang Cinta Tuhan Tapi Pada Waktu Dia Mulai Ke Dunia Sekitarnya Dia Masih Cinta Hal-hal Yang Dunia Jadi Ini Tuhan Ini Dunia Nah Lagi Di Kelingkungan Wah Rohani Rohani Tapi Ketika Di Luar Enak Di Luar Itu Bisa Gampang Terhanyut Ingat Pergaulan Pergaulan Yang Tidak Baik Hati-hati Karena Ini Juga Merupakan Batu Loncatan Untuk Kita Terhanyut Cinta Hal-hal Yang Dunia Itu Banyak Terjadi Jadi Kita Harus Mewaspadai Jenis Hati Kita Apa Dan Kita Berharap Supaya Kita Hanya Mempunyai Jenis Hati Tanah Yang Subuh Yang Selalu Walaupun Kita Datang Tanahnya Masih Ada Kerikil Masih Keras Perlu Dikepuk Diancurkan Tapi Tapi Di Dalam Hadirat Tuhan Kalau Kita Minta Kuasa Rok Kudus Bekerja Biar Rok Kudus Terus Bekerja Lebih Lagi Supaya Kita Merasakan Hadirat Tuhan Kita Dapat Merasakan Pekerjaan Rok Kudus Dan Rok Kudus Terus Bekerja Lebih Dalam Maka Kita Diubahkan Oleh Tuhan Jadi Jangan Sampai Kita Menjauh Itu Aja Yang Saya Bisa Bagikan Tuhan Berkati Semuanya